Membangun keluarga bersama Susilo Bambang Hidoyono, Kristiani Herawati di Karuniai Dua Putra. Anggota keluarga Presiden Indonesia ke-6 ini pun bertambah sejak perniakan kedua putra mereka. Dalam keluarga besarnya Ani dan SBY memiliki panggilan sayang Memo dan Pepo. Kristiani Herawati kala itu mengikat janji sehidup semati pada 30 Juli 1976 dengan perwira TNI Susilo Bambang Hidoyono. Dua tahun membina rumah tangga, pasangan muda ini dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa seorang putra. Di usia yang ke-26, Ani melahirkan putra pertamanya, Agus Harimurti Hidoyono pada 10 Agustus 1978. Kehidupannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus istri perwira pun semakin berwarna dengan kehadiran sang putra bungsu Edi Baskoro Yudhoyono dua tahun kemudian. Seiring karir Susilo Bambang Yudhoyono yang terus menanjak, di kemiliteran dan dunia politik, keluarga besar Presiden Indonesia ke-6 ini pun bertambah. Bermula dari hubungan asmara Agus Harimurti Yudhoyono dengan model dan presenter ibu kota Anissa Larasati Pohan. Keduanya memutuskan menikah pada Juli 2005 saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Presiden Republik Indonesia ke-6. Dan tepat di hari kemerdekaan Indonesia ke-63, Ani Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono mendapat cucu pertama dari Anissa dan Agus Harimurti Yudhoyono yang diberi nama Almira Tunggadewi Yudhoyono. Pasca pernikahan Ibas dengan Siti Rubi Alia Rajasa pada 2011, Ani mendapat tiga cucu. Air Langga Satriadi Yudhoyono, Panja Sakti Maha Rajasa Yudhoyono, dan Gayatri Idalia Yudhoyono. Dalam keluarga besarnya, nenek empat cucu ini mempunyai panggilan sayang Memo dan Pepo untuk Susilo Bambang Yudhoyono. Kedekatan dan kasih sayang Ani dengan menantu dan cucunya kerap dibagikan di media sosial. Termasuk saat Ani menjalani perawatan kanker darah yang diidapnya. Secara bergantian, anak, menantu, dan cucu-cucunya menemani di National University Hospital Singapura. Di akun Instagramnya, kemarin Ani Sapohan sempat mengunggah kekagumannya kepada sang mertua. Kini, Ani Yudhoyono telah pulang ke Haripaan Yang Maha Kuasa. Memo yang selama hidupnya dikelilingi orang-orang terkasih pergi membawa cinta Pepo yang setia menemani-nya hingga akhir hayat. Selamat jalan, Kristiani Herawati.